Lockdown Lapar Bengat Di masker Pesei tiar Nyanguh Kudu Atuh Lotek teka beli Lotek teka beli Kurupuk dei Belum tarasi Lockdown Lockdown Halo semua Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riva Delavega Bercanda dikit ya guys Di suasana PSBB Ataupun apa ya Si katanya PSBB lupa lagi Yang aku tau PSBB si katanya Penggemar setia bisnis bakulan Jadi di tengah-tengah PSBB gini Di rumah aja kita manfaatkan Untuk hal-hal yang positif ya Daripada kita mengeluh Nggak ada penghasilan Nggak ada pemasukan Suami dirumahkan Mendingan kita berusaha Ataupun membuat bisnis kecil-kecilan Karena kenyataannya Subscriber aku tetap jualannya lancar Dan teman-teman suami aku juga Beralih profesi menjadi jualan Ataupun bisnis-bisnis kuliner Dengan secara online Oke guys Di video kali ini Aku akan bagikan resep Bagaimana cara membuat Dalgona Nah sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Dalgona itu Setelah aku searching Ataupun googling ya Dalgona itu berasal dari Korea Dan Dalgona itu berupa minuman Berbentuk foam ya Dan dipopulerkan oleh artis Korea Salah satunya Tapi aku nggak tau ya Artisnya siapa Karena aku nggak kenal Drama Korea Jadi aku nggak tau Pokoknya minuman ini Populer banget sekarang Dan ini Di video ini Aku akan Kombinasikan Ataupun aku eksperimenkan ya Dari berbagai macam Merak minuman Penasaran kan Kira-kira seperti apa Cara membuatnya Buat kalian yang belum subscribe Tidakkan bisa Subscribe dulu Untuk berlangganan gratis Jangan lupa tekan loncengnya Supaya kalian update terus video-video Terbaru dari aku Oke guys Jangan dibully ya Suaraku yang merdu tadi Ataupun merusak dunia Langsung aja kita mulai Ke tutorial pembuatan Untuk membuat eksperimen Dalgona ini Bahan-bahan utama Yang diperlukan Pertama disini Aku udah siapkan Whip cream Indo cafe cappuccino Milo Coklatos Pop ice strawberry Nutrisari Dan coklatos maca Silahkan cek deskripsi Untuk detail bahan-bahan Dan sekarang kita lanjut Ke proses pembuatan Langkah pertama disini Aku udah siapkan 6 buah gelas Kemudian kita isi Dengan es batu secukupnya Setelah itu Kita isi juga Dengan susu cair Ataupun susu UHT Warna putih Seperti ini Secukupnya juga ya Kemudian yang pertama Disini aku mau buat Dalgona pop ice Langsung aja Satu bungkus pop ice Kita tuangkan Kedalam mangkuk Yang sudah disiapkan Kemudian tambahkan Satu sendok makan Whip cream Seperti ini ya Oke kita tuangkan Tambahkan Dua sendok makan Air es Seperti ini Satu Dua Oke Cukup dua sendok aja ya Kemudian kita aduk-aduk dulu Lalu kita mixer Dengan kecepatan tinggi Sampai teksturnya Berubah menjadi kental Dan untuk memixer Dalgona ini Kurang lebih Dua sampai dengan Tiga menit ya Karena tidak tergantung Waktu juga Kalau misalkan Adonannya sudah kental Sesuai dengan Keinginan kita Bisa langsung dihentikan Oke Kurang lebih Kekentalannya Seperti ini ya Langsung aja Kita copot mixernya Kemudian kita tuangkan Kedalam gelas Yang sudah berisi Susu UHT Yang kedua Disini aku mau buat Dalgona nutrisari Langsung aja Satu bungkus nutrisari jeruk teras Aku tuangkan Kedalam mangkuk Yang sudah disiapkan Setelah itu Tambahkan Satu sendok makan Whip cream Seperti ini Kemudian Tambahkan juga Dua sendok makan Air es Setelah itu Kita mixer Dengan kecepatan tinggi Sampai Mengental Oke guys Untuk dalgona nutrisari Sepertinya kurang ya Kalau takarannya Cuma 1 sendok makan Whip cream Jadi disini Aku tambahkan lagi 1 sendok makan Whip cream Totalnya Jadi 2 sendok makan Whip cream Untuk membuat Dalgona nutrisari ini Oke Bisa kalian lihat ya Setelah ditambahkan 1 sendok makan lagi Teksturnya langsung Mengental Seperti ini Setelah Mendapatkan Kekentalan Yang kita inginkan Langsung aja Kita matikan mixernya Kemudian kita tuangkan Kedalam gelas Yang sudah berisi Dengan susu UHT Yang ketiga Aku akan membuat Dalgona macak Langsung aja 1 bungkus coklat Tos macak Kita tuangkan Kedalam mangkuk Yang sudah disiapkan Setelah itu Tambahkan juga 1 sendok makan Whip cream Seperti ini Juga Tambahkan 2 sendok makan Air es Oke Setelah itu Kita mixer lagi Dengan kecepatan tinggi Sampai mendapatkan Tekstur Kekentalan Yang kita inginkan Oke guys Karena warna Dari dalgona macak Ini kurang pekat ya Jadi disini Aku tambahkan Pewarna makanan Gak apa-apa ya guys Ini boleh kita tambahkan Pewarna makanan Karena bisa langsung Dikonsumsi Setelah itu Langsung aja Kita tuangkan Kedalam gelas Yang sudah berisi Dengan susu UHT Yang keempat Disini aku akan Buat dalgona milo Langsung aja 1 bungkus milo Kita tuangkan Kedalam mangkuk Yang sudah disiapkan Setelah itu Tambahkan juga 1 sendok makan Whipped cream Dan 2 sendok makan Air es Setelah itu Langsung aja Kita mixer Dengan kecepatan tinggi Sampai mendapatkan Kekentalan Yang kita inginkan Oke setelah kita Mendapatkan tekstur Kekentalan seperti ini Langsung aja Kita matikan mixernya Kemudian Kita tuangkan Kedalam gelas Yang sudah berisi Susu UHT Yang kelima Disini aku akan Buat dalgona coklat Dan disini Aku pakai Coklat tos Langsung aja Kita tuangkan Kedalam mangkuk Yang sudah disiapkan Tambahkan 1 sendok makan Whipped cream Dan 2 sendok makan Air es Setelah itu Kita mixer Dengan kecepatan tinggi Sampai mendapatkan Tekstur Kekentalan Yang kita inginkan Oke setelah Dalgona coklatnya Mengental Seperti ini Langsung aja Kita matikan Mixernya Kemudian Kita tuangkan Kedalam gelas Yang sudah berisi Susu UHT Dan yang terakhir Disini aku mau Buat dalgona Cappuccino Langsung aja Satu bungkus Cappuccino Aku tuangkan Kedalam mangkuk Yang sudah disiapkan Tambahkan 2 sendok makan Air es Oke disini Aku coba Langsung mixer ya Pengen tau Kira-kira Dalgona ini Langsung jadi Apa enggak Ternyata Tetap cair ya guys Harus tetap Ditambahkan Dengan whipped cream Langsung aja Aku tambahkan Satu sendok makan Whipped cream Dan kita mixer Dengan kecepatan tinggi Dan ternyata Untuk yang Cappuccino Juga sama Dengan nutrisari ya Ini masih tetap Encer Kalau misalkan Aku tambahkan Satu sendok makan Jadi disini Aku tambahkan Satu sendok makan Lagi Dan totalnya Menjadi Dua sendok makan Untuk membuat Dalgona Cappuccino Kemudian Kita mixer Sampai mengental Oke Ini sudah mulai Mengental ya Langsung aja Kita matikan mixernya Dan kita tuangkan Kedalam gelas Yang sudah diisi Dengan susu UHT Ini dia Hasilnya Eksperimen Dalgona Yang aku buat Dan disini Hasil dari Eksperimen Dalgona Pop Ice Strawberry Dalgona Nutrisari Dalgona Maca Dalgona Milo Dalgona Coklat Dan Dalgona Cappuccino Dari berbagai Macam Merak Minuman Ini Ternyata Berbeda-beda Untuk takaran Setiap Whip Cream Jadi Saya akan Kalian Simak Video Baik-baik Untuk Menghindari Keggalan Pada saat Pembuatan Gimana 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 Cara Membuatnya Gampang Gampang Jadi Dari Dari Semua Merak Minuman Itu Kita Tinggal Tambahkan Whip Cream Kemarin Sempat Aku Lihat Ada Yang Buat Dalgona Coffee Pakai SP Tapi Menurut Aku Itu Takarannya Banyak Sedangkan Aku Itu Kalau Pakai SP Satu Sendok SP Itu Takarannya Untuk 1000 Mili Ataupun Untuk Satu Liter Air Kalau Misalkan Ditaker Untuk Sedikit Air Kurang Bagus Jadi Lebih Baik Jangan Pakai SP Kita Pakai Whip Cream Dan Ini Kalau Pakai Whip Rasanya Dijamin Enak Banget Ya Oke Langsung Di sini Aku Cicip Ya Oh Ya Guys Ini Aku Tadi Bikinnya Udah Lama Dan Sengaja Aku Biarin Lama Aku Pengen Tahu Kalau Kekentalan Dari Dalgona Ini Ataupun Yang Pakai Whip Ini Sampai Berapa Lama Dan Ini Tadi Aku Bikin Sekitar Asar Nah Sekarang Ini Aku Review Pas Isya Ini Masih Kental Ya Tuh Masih Kental Dan Langsung Aku Cicipin Aku Cicipin Dalgon Dulu Giyong Kalau Cuma Dalgon Ini Asli Giyong Ya Guys Ini Aku Benar Benar Review Yang Sebenernya Kalau Dalgon Dimakan Ini Giyong Banget Bayangin Satu Bungkus Pop Ice Cuma Diseduh Dengan 2 Sendok Makan Air Es Jadi Untuk Minum Dalgona Ini Kita Dihar Dulu Oke Kita Dihar Dulu Oh Ya Guys Maaf Ya Tadi Aku Lupa Baca Bismillah Bukan Lupa Baca Bismillah Sebenernya Aku Kebiasaan Baca Doa Itu Gak Di Umbar Ya Karena Anjurannya Seperti Aku Tapi Karena Tuntutan Profesi Jadi Aku Harus Bilang Bismillah 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 Ini Aku Aduk Tumpah Kemarin Ada yang Komplain Aku Gak Boleh Pegang Gelas Pake Tangan Kiri Ini Aku Perbaiki Ya Ini Asli Mantep Banget Dijamin Mantep Banget Dan Kalau Misalkan Kalau Untuk Ide Jualan Untuk Dalgona Ini Minuman Dalgona Ini Agak Gimana Ya Untuk Menurut Aku Agak Ribet Soalnya Dalgona Ini Minuman Siap Saji Ataupun Minuman Ala Cafe Jadi Dalgona Ini Sebaiknya Jangan Dijadikan Untuk Ide Jualan Ini Sebaiknya Dijadikan Sebagai Cemilan Ataupun Ngafe Di Rumah Di Rumah Aja Jadi Kalau Kalian Kalian Ngafe Gak 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 Oke Guys Buat Kalian Yang Masih Bingung Mau Jualan Apa Di Suasana Di Rumah Aja Seperti Ini Kalian Bisa Cek Video Aku Ataupun Cek Line Aku Disana Banyak Ide Ide Jualan Ada Kue Lebaran Ada Takju Untuk Bermuka Kuasa Ataupun Ide Jualan Untuk Sehari Hari Dan Bisa Kalian Lihat Di Atas Ini Oke Guys Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Aku Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Terima Kasih Selamat Mencoba Dan Assalamualaikum Semua